Apaan coy? Sejak kapan ngeluarin produk-produk tidak berwarna ini? Yo what's up mabro apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu mabro Jadi kali ini mabro gue bakal mau ngasih tau kalian nih mabro tempat mana sih yang cocok untuk naikin storage value Naikin keselian kita di model cover top sini mabro ya Ini cocok banget sih buat kalian yang suka rungkat, para mabro-mabro yang suka mati mulu Ya ya pastinya butuh point lebih ya kan Nah ini gue kasih saran dari gue mabro ya Gue lebih recommended team kalian tuh mainnya sih di Northridge Atau di value mabro ya Walaupun gue waktu itu pernah bikin konten di farm itu dapet lumayan lah value nya Tanpa model ini cover top gitu sampai hampir 400 ribu mabro waktu itu kalau kalian konten gue Tapi gue lebih saranin di kedua map ini mabro Yang mode berbayar Nah disini tuh masih bisa push rank Nah tapi kalau di farm ini gak bisa push rank mabro ya Harus mode lockdown ya Jadi misalnya fahal yang di Northridge ini Mereka bisa push rank lah ya Yang lawannya cover top sini mabro ya Nah ini sih gue cocoknya di Northridge Kenapa aja Alasan lainnya juga Para militan-militan ya Kayak boss-boss nya Bagusan di Northridge sih menurut gue Gue lebih suka di Northridge karena dia ngedrop fall ya Itu fall itu kalau di joli lumayan sih malam bro Dan BPZ ya kan Nah kalau misalnya di farm Di valley Itu menurut gue masih agak biasa banget Walaupun orang-orang banyak juga ya Lootingannya bagus di sana Ya ada juga yang dapet merah Tapi kalau misalnya kalian untuk Apa ya Keseluruhan nih mabro ya Jangan melihat dari kehoki yang kita mendapatkan item merah Karena itu random banget ya mabro Itu tergantung hoki seris itu Tergantung buka save case Kalau hoki dapet Kalau gak hoki ya udah gak dapet gitu loh ya Misalnya Kalian nyari worth it worth it mana Misalnya kalian gak dapet item seperti itu Menurut gue Northridge sudah hoki banget sih Soalnya boss-bossnya tuh Dengan bawahan bossnya Bahwa fall gue suka banget tuh Yang kayak gitu mabro Oke Dan Banyak yang push rank Di tempat-tempat Kayak gini Soalnya mereka mikir Push rank di mode-mode Yang bukan lockdown Kan farm gak bisa ya Kalau bukan lockdown ya Ya cuma Northridge sama valley aja Yang bukan lockdown Buat push rank disanya Wah dia mati Nah Kemungkinan sih mereka Mereka Mikirnya bakal lebih mudah musuhnya Oke Jadi orang yang mau push rank tuh Pasti Juga Pengen Menang gitu loh mabro Pengen Ngekill banyak Ya kan pastinya Dan Yang jelas Gua yakin Mereka bawa gearnya yang bagus-gagus juga Yang bener Jadi Itu sih Menurut gua Oke Saran gua sih Di Northridge Ini Yang paling worth itu Untuk bermain cover tops Cuman harus berhati-hati aja Kalian kalau bisa mainnya nyulik-nyulik Nahan step Nahan step ya Wah Skopnya udah bagus nih Mosin gue Nah ada suara temakan disana Nah Belum-belum pasti Itu Player cover tops Atau tactical ops Gua 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 Tau Let's see Nah Ada bom-bom gini Kalau bawa-bom gitu kan pasti Orang-orang player dari tactical ops Ngasih Jarang banget cover tops Sudah bawa bom Nah Sebisa mungkin kita tuh Harus bisa ngebegal mereka mabro Kita harus mengendalkan timing yang tepat juga Oke Sini udah diam banget ya Sini udah Oke I don't know I don't know I don't know Don't know I don't know You're alive You're alive Don't know You're alive You're alive You're alive Attab Tuh badak ya, barusan badak kan? Orang tuh disini pengen push-string malu sebetulnya yang gue bilang Cuman gue gak bisa nge-e-shotin badak kayak gitu pake sniper abal kayak gini ya Gak reme kali ya Nah kan, itu kalo peluru gue emas bisa mamu Yang bener Serius, bisa Aduh, gue melewatin kesempatan emas gue sih Ya, seharusnya gue biarkan mereka berperang dulu Emang harus gitu sih Kalo main cover tops, lo harus cerdik, men Kalo lo open badan terlalu awal Ya mungkin lo mengkil 1 atau 2 orang bisa Maybe bisa, mam bro Tapi setelah itu susah buat ngelawan yang lain, bro ya Karena udah tau posisi Ya kan Udah tau posisi kita, musuh-musuhnya Dan kita cuma pake gear kecil gitu Bada, bada, bada Mari kita hantinya Nanti tier-tier besar ya Uff Uff belum ada enam jembatan Wow udah gusennya mau berasik nih yang harus kalian lakukan sih ya kalian tuh nggak boleh ketahuan sama player saya rasanya jadi saya bagus ya sih nanti step ini kita ada teman ya lebih tegaknya kajar oke lu juga ke sini oke lu juga ke sini ya gua mau ke sebelah dulu oke kita tari bossnya ya kita ambis liat aja oh m4 kadang m4 kadang fall terkadang 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 woy kita nyoba kaki lah bagusnya nih biarin 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 si yah ga tau ini bossnya udah dibunuh apa belum bro jadi kalo kayak gini ada bossnya ada suara yah kan contohnya kayak pas armory ini apa ancoi sejak kapan ngeluarin produk-produk tidak berwarna ini 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 kita mau putusinnya deh oke woy siap-siap tembakin kakinya kalo dia buka savebox kita sikap ini ada playernya yakin dia mau buka savebox yakin pisang yakin pisang ayo ayo kapan mau buka dia lagi ngeluting kali ya gua tunggu dia ngeluting dia lagi ngeluting militan-militan ya mungkin bossnya yang dia kill i don't know tapi tiba-tiba stepnya diem pokoknya lu harus pinter-pinteran ya kalo jadi cover tops ya ingat lu tuh ga pake gear ga usah ngeras-ngeras ga jelas ya maksudnya gearnya sampah gitu kita tuh gearnya sampah ngelutingnya udah-beda mati kali bisa jadi mah bro tapi jangan sampai kena tembak dah kapan nih dia mau ngeluting savebox kapan nih dia mau ngeluting savebox nah dia mau masuk nih mau masuk nih benar saat-saat yang tepat dia mau bunuh dia ayolah masuk sudah menanti mu salah ada ke pleasure ah ay oh ou tapi saran gua sih pincar kakinya ya dia tau ga sih sebenernya ada savebox disini ya gua suka bingung sama orang-orang ini guys kayak looting ini dia asik bener dah abang-abang ini looting udah jagat ya kamu udah jagat anjir ya 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 cepet 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 pecahkan karena begal yang bener wuuh semua bro dapet dua m4 aku ya ada file juga entahlah lalu tinggal gimana kok dia gabisa-bisa ga bawa operasi ya aneh nih orang anjir lah aku dikira orang paya itu gue lagi nyari healing bangke cepet 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 kejar terus saya kejar terus ayo majis emang dasar-sang pencari duit ngomong aja sekali aduh gua ngelag lagi gimana nih guys aku aduh ada musuh lagi capek capek ternyata gua di lantai berapa tadi tiga 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 ketiga guys tuh ngezornya pelurunya banyak ya sumpuh gua butuh-butuh operasi wawah ngezornya banget ini tuh cobaan kawan ya ini pembuktian nih kalau main di Northrix itu bagus-bagus orang-orangnya tuh lupiannya bagus di farmland ya kadang bagus juga cuman mana ya temen-temen gue lebih setuju di Northrix lah pokoknya walaupun kadang kadang farmland bagus kan di konten gua sebelumnya gua dapet yang bagus-bagus bisa-bisa ini orang nggak punya operasi loh aneh emang aneh . aduh rezeksi nih sedikit aneh gak ngaruh ya desya mau juta gentar yang disini ambilnya banyak banget yang orang ini nih lama banget mah brux buat ngeluarin nih tapi emang harus sabar sih eh harus sabar tadi di bawah ada step lagi gua enggak tahu orang apa ya siapa enggak tahu lama ini militannya yang pakai yang formal bro ya itu kadang-kadang mereka fall emfor fall lah gitulah enggak pasti bincang saya pak tolong saya bincang ngisi pelurunya lama sekali me tidak kuatlah udah capi-capi ngeratain di bagel takutnya nanti ya kan aduh serem banget itu mah brux tampil BPZ nya berharga sekali ini BPZ itu dijual lumayan ya mah brux jadi kalian jangan under estimate oke 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 karakter gua lumpuh enaknya cover ops tuh mapnya tuh deket mah brux nah kan gak terlalu jauh 200 meter aja itu jadi kita bisa looting-looting bentar lah kasihan ya tadi orangnya ke jebak jebakan kocha desert cover ops ini kayak gini berharga banget nih tapi ya sebenernya ini nggak bada mah brux nggak bada seperti match match sebelumnya ya aduh parakter gua kalo gua harus pulang gua ini mah itu baru ada orang kesekian datang ya pulang aja deh pulang 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 kayak gini tuh lumayan udah pulang aja ya pulang pulang ya pulang pulang tapi yang penting jangan sampai kenop oke jangan mendap mendap cik halo bro halo bro ayo pulang 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 aku udah kesakitan tidak bisa perang lagi combo yang fersai sudah cukup dengan modal nothing yang 855 harusnya aman sih gua ya harusnya aman mabbr harusnya tapi yuk aku tidak tahu yuk ini kalo misalnya gua jatoh mabbr mati gua ya langsung kenop kalo ada tim ya bisa dibantuin tapi cuma kalo nggak ada ya ya sudah tamat lah di wajatku aja kesini kali aja ada sesuatu gitu loh sesuatu yang paling ini seratus ribuan aja sih mau gua dapetnya kok ketemu badak lah tapi ketemu player yang membawa lu tiga lumayan 250 ribu 567 ya not bad sih mabbr ya cuman masih lebih banyak yang gua pas di farmline itu gua lagi hoki aja ketemu peluru yang bawa peluru rumah sama bro itu sebenernya hoki-hoki aneh tapi change di farmline gua tuh kayak biasa aja gitu orang-orang lu tinggal ini biasa aja yang player biasa yang bukan dari cover topsnya tuh akhirnya yang gua ketemuin tuh biasa-biasa banget mabbr ya bahkan jarang ya bawa file m4 ya nah misalnya kalian di north race nih ketemu boss ya itu tuh dropan dari bossnya tuh lumayan gitu loh dari militan-militan bossnya ya bisa yang 4 file biasanya file sih mabbr gua ketemunya ya yaudah mabbr makasih banget ya kayak gitu aja jantung video kali ini semoga bermanfaat dan yep see you mabbr yaudah semuanya ya see you next